Berikut update top score dan kelas semen sementara Proliga 2024 Duet pemain Jakarta Pertamina Enduro, Jopana Milana, Polina Semanova Hingga saat ini menjadi yang terbaik di Proliga 2024 Kedua pemain ini sudah menyumbang total 133 poin untuk timnya Sementara dari sektor kutra, duet Rivan Nurmulki Farhan Halim menjadi yang terganas dengan mencetak 96 poin Berikut update top score sementara Proliga 2024 Dari sektor kutra, Rivan Nurmulki di puncak kelasemen top score sementara dengan 56 poin 52 dari Etek dan 4 dari Blok Farhan Halim di posisi 2 dari Jakarta Stinbin dengan 40 poin 34 dari Etek dan 6 dari Service S Di posisi 3 Renan Buiyati dari Jakarta Lavani dengan 36 poin 30 dari Etek, 1 dari Blok dan 5 dari Service S Di posisi 4 Sigit Ardian dari Palembang Bang Sumsel Babel dengan 33 poin 30 dari Etek, 2 dari Blok dan 1 dari Service S Di posisi 5 Pedro Molina dari Jakarta Stinbin dengan 32 poin 25 dari Etek, 4 dari Blok dan 3 dari Service S Dari sektor Puteri di posisi 1 Polina Semanova dari Jakarta Pertamina Enduro Dengan 70 poin, 61 dari Etek, 7 dari Blok dan 2 dari Service S Di posisi 2 Giovanna Milana dari Jakarta Pertamina Enduro dengan 63 poin 56 dari Etek, 4 dari Blok dan 3 dari Service S Di posisi 3 Hana Davies Kiba dari Bandung BJB Tandamata dengan 56 poin 47 dari Etek, 47 dari Etek, 4 dari Service S Di posisi 4 Polina Rahimova dari Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dengan 55 poin 47 dari Etek, 4 dari Blok dan 4 dari Service S Di posisi 5 Giovanna Bracocevic atau Joka dari Bandung BJB Tandamata dengan 54 poin 49 dari Etek, 4 dari Blok dan 1 dari Service S Berikut kelasemen sementara Proliga 2024 hingga tanggal 2 Mei 2024 Dari Sektor Putri, Jakarta Pertamina Enduro di puncak kelasemen dengan 9 poin Bandung BJB Tandamata di posisi 2 dengan 6 poin Jakarta Elektrik PLN di posisi 3 dengan 3 poin Jakarta Popsipo Polwan di posisi 4 dengan 3 poin Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di posisi 6 dengan poin 0 Jakarta Livin Mandiri di posisi 7 dengan poin 0 Dari Sektor Putra, Jakarta Stinbin di puncak kelasemen dengan 9 poin Jakarta Lavani di posisi 2 dengan 6 poin Jakarta Pertamina Pertamak di posisi 3 dengan 3 poin Palembang Bangsumsel Babel di posisi 4 dengan 3 poin Jakarta Bayangkara Presisi di posisi 5 dengan poin 0 Kudus Sukun Bada di posisi 6 dengan poin 0 Jakarta Garuda Jaya di posisi 7 dengan poin 0 Berikut hasil-hasil pertandingan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Bandung BJB Tandamata menang 3-1 atas Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia Jakarta Pertamina Enduro menang 3-1 atas Jakarta Elektrik PLN Jakarta Lavani kalah 0-3 dari Jakarta Stinbin Berita terkini 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 atas Getar Katakan